Halo para pecinta battle truth happens dimanapun kalian berada ada rayap makan kemenyan udah siap dengan kelanjutan cerita dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar gue lah kita kancutkan perjalanan dari Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar terkejut dan kebingungan Pemandangan yang muncul di depan mereka semua benar-benar jauh melampaui pemahan mam masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini matanya menyipit tajam dan bertanya-tanya siapakah sosok bayangan hitam ini Xiaoyan pada akhirnya berbalik untuk bertanya kepada semua orang dari manakah sosok tersebut muncul Semua orang pada saat ini segera menunjuk kaki Xiaoyan dan berkata bahwa sosok tersebut muncul dari kaki tuan muda Xiaoyan Xiaoyan seketika benar-benar terkejut saat Xiaoyan mendengar hal tersebut Bayangan hitam ini terasa semakin misterius di benak Xiaoyan Xiaoyan juga tidak bisa merasakan jejak dari auranya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar pusing Xiaoyan pada akhirnya menganalisa hal tersebut dan tiba-tiba memikirkan sesuatu Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan kelapanya dan melihat ke arah kakinya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sedikit terkejut Xiaoyan melihat bayangan dengan sepasang mata yang memiliki cahaya keemasan yang terpancar dengan reduh Xiaoyan segera menyadari apakah mungkin itu adalah bayangan Xiaoyan sendiri Xiaoyan benar-benar semakin bingung dan pada saat ini segera memanggil Zanla untuk mendapatkan jawaban Tetapi Xiaoyan pada saat ini menemukan bahwa Zanla benar-benar tidak bereaksi dengan panggilan dari Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera pulih ketika Suizu'er pada saat ini segera berterima kasih kepada Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung karena pada saat ini pemikiran Xiaoyan benar-benar diguncang Rancang di sisi lain juga pada saat ini berjalan mendekati Xiaoyan dan berniat untuk bertanya kepada Xiaoyan Tetapi melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan kebingungan Rancang menyadari Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengetahui hal tersebut Pada akhirnya Rancang bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia harus mengakui bayangan hitam ini terlihat sangat mirip dengan saudara laki-laki Mungkinkah sosok tersebut adalah anak lain yang dimiliki oleh saudara laki-laki Tebakan dari Rancang ini sepenuhnya disebabkan oleh kemunculan dari Xiaoyan yang merupakan sosok yang sangat kuat Xiaoyan ini membuat Rancang merasakan bahwa bukan hanya Xiaoyan saja yang aneh tetapi juga anaknya Sementara itu di sisi lain ketika Xiaoyan mendengar spekulasi dari Rancang ini Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya Xiaoyan segera berkata bahwa itu tidak mungkin karena Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan bayangan hitam ini Selain itu sepertinya bayangan hitam ini benar-benar hidup di dalam tubuh Xiaoyan Tetapi Xiaoyan tidak menemukan adanya yang aneh di dalam tubuhnya Rancang pun merenung sejenak mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Rancang lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Rancang memiliki kemungkinan lain Rancang segera bertanya kepada Xiaoyan Bukankah bayangan hitam ini hanya muncul setelah kekuatan saudara laki-laki mencapai dosen bintang 5 Xiaoyan pun memikirkan hal tersebut dan Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya hal itu benar-benar masuk akal Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya sementara Rancang pada saat ini kembali mulai berbicara Rancang berkata bahwa sepertinya itu adalah bayangan dari kehidupan saudara laki-laki dari masa lampau Xiaoyan pada saat ini kembali menyusutkan matanya dan bertanya apakah maksud dari saudara Rancang Bahwa bayangan hitam ini adalah kehidupan Xiaoyan sebelumnya Rancang pun mengangguk dan berkata bahwa tentu saja itu hanyalah tebakan dari Rancang Xiaoyan pada saat ini kembali merenung dan berpikir dengan keras dan masih belum bisa menerima apa yang dikatakan oleh Rancang Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam siapakah diri Xiaoyan sebelumnya dan siapakah sosok bayangan hitam tersebut Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat kepusingan Rancang pada akhirnya kembali mulai berbicara Rancang berkata bahwa saudara laki-laki pada saat ini tidak perlu terlalu banyak berpikir mengenai hal ini Jika ini benar-benar kehidupan masa lalu dari saudara laki-laki Maka saat kekuatan dari saudara laki-laki meningkat ketika ia tidur Saudara laki-laki akan melihat lebih banyak kenangan tentang kehidupannya di masa lalu Semuanya akan bisa terjadi dengan saudara laki-laki yang pada saat ini telah mencapai bintang 5 dosian Terlebih lagi Rancang juga telah melihat banyak kejadian seperti itu Banyak teman-teman dari Rancang yang merupakan dosian bintang 5 mendapatkan beberapa kenangan ketika mereka beristirahat Tetapi ini pertama kalinya Rancang melihat bayangan muncul yang seperti ini Setelah Rancang menerobos dosian bintang 5 Rancang juga melihat beberapa kenangan tentang kehidupan di masa lalu Meskipun pandangan tersebut sangat kabur tetapi Rancang merasa kehidupan masa lalu Rancang berhubungan erat dengan saudara laki-laki Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Rancang dengan serius dan pada saat ini Xiaoyan segera menyadari sesuatu Tampaknya selain dari Rancang yang merupakan anggota dari kuil kuno Alasan mengapa Rancang pada saat sebelumnya benar-benar melindungi Xiaoyan adalah karena perasaan tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merasa hangat di hatinya dan menatap ke arah Rancang dengan tatapan melankolis Tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan menyadari sesuatu karena Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkan gambaran Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan telah berhasil menembus dosian bintang 5 Tetapi mengapa Xiaoyan masih belum mendapatkan kenangan apapun setelah Xiaoyan menerobos ke dosian bintang 5 mengenai kehidupan masa lalunya Rancang pada saat ini tersenyum pahit karena Rancang tentu saja secara pribadi tidak mengetahui apa yang terjadi Rancang pada saat ini hanya mengangguk sebelum akhirnya kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Rancang berkata mungkin saja kekuatan dari saudara laki-laki di masa lalu benar-benar sangat kuat Sepertinya itulah sebabnya saudara laki-laki tidak bisa menjelajahi kenangan kehidupan dari saudara laki-laki sebelumnya Xiaoyan hanya terdiam mendengar hal tersebut dan hanya bisa tersenyum pahit di wajahnya Pada saat ini pagoda pemurnian masih memiliki misteri besar bagi Xiaoyan Misteri ini benar-benar belum terselesaikan tetapi pada saat ini segera muncul cerita lain tentang kehidupan masa lalu yang kuat yang tidak diketahui Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dan hanya bisa menghela nafas memikirkan apa yang terjadi Sementara itu pada saat yang bersamaan terjadi keributan di bintang Hongbang dan situasi di pavilion Tianji ditampilkan di layar kota teknologistik Tentu saja tidak semua gambar muncul di dalam layar pada saat ini Gambar tersebut berselang-seling dan di satu sisi gambar-gambar tersebut menunjukkan status terkini dari beberapa tim Gambar-gambar yang memiliki konten sensitif juga pada saat ini tidak ditampilkan untuk melindungi privasi dari masing-masing tim Jika tidak maka kemampuan dari tim dan rahasia dari tim benar-benar akan terungkap dan itu adalah hal yang tidak bagus Semua orang yang duduk di sini adalah orang-orang dari alam teratas dan kekuatan mereka secara alami tidaklah lemah Ketika mereka melihat adegan Xiaoyan sebelumnya semua orang pada saat ini benar-benar terlihat sangat kaget Banyak pria kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera bertanya apa yang baru saja terjadi Suning juga pada saat ini melihat adegan yang baru saja ditampilkan dan ekspresinya benar-benar tercengang Suning pada saat ini menatap ke arah pria yang baru saja dihancurkan oleh bayangan hitam dan ia sepertinya mengenali pria tersebut Suning pada akhirnya dengan penuh rasa tidak percaya segera berkata bahwa itu adalah Deng Hao dan bukankah ia sudah lama mati Bagaimana mungkin Deng Hao pada saat ini benar-benar bisa muncul di sini Suning pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak nyaman terlebih lagi ketika menatap ke arah Xiaoyan yang semakin lama semakin misterius Ekspresi kekhawatiran pada saat ini muncul di wajah Suning karena ia memahami bahwa tim Fearless yang berasal dari alam bawah ini benar-benar tidak biasa Bersamaan dengan Suning yang pada saat ini benar-benar sangat was-was banyak kerumunan yang pada saat ini berbincang-bincang Banyak orang kuat yang pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan performa dari tim Fearless Banyak di antara mereka yang pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan tim Fearless dan ingin merekrut tim Fearless setelah ujian ini berlangsung Terlebih lagi pada saat ini setelah membunuh Deng Hao peringkat dari tim Fearless benar-benar naik ke peringkat 1 di antara 100 besar terbaik Meskipun Deng Hao ini bukan anggota tim dari pihak manapun tetapi ia adalah orang yang hidup nyata dan tempat warisan ini bukanlah ilusi Tempat warisan ini adalah kemampuan dari teknologi stik yang kuat dari bintang Hong Meng Mereka telah mengubah beberapa hal yang terfragmentasi dan memindahkan alam-alam dari ruang kosong ke tempat ini Oleh karena itu setiap sudut dari tempat ini tentu saja akan memiliki banyak tempat yang memiliki warisan Masih banyak tempat yang belum dijelajahi dan mungkin ada lebih dari satu keberadaan seperti Deng Hao Sementara itu kembali ke papiliun Tianji Pada saat ini semua orang benar-benar masih belum tahu bahwa segala sesuatu tindakan mereka masih diperhatikan Pada saat ini Xiaoyan berjongkok menatap ke arah tubuh Deng Hao dan mengotak ngatiknya Xiaoyan tidak dapat menemukan cincin penyimpanan atau barang lainnya di tubuh Deng Hao Xiaoyan pun memutuskan untuk berdiri dan pada saat yang bersamaan penglihatan Xiaoyan menjadi gelap Mimisan segera keluar dari hidung Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar segera pingsan di tanah dengan tiba-tiba Semua orang benar-benar terkejut dan buru-buru pergi memeriksa kondisi Xiaoyan Namun pingsan Xiaoyan ini tidak berlangsung lama dan Xiaoyan perlahan-lahan membuka matanya Xiaoyan dengan bingung segera bertanya kepada semua orang apa yang baru saja terjadi kepada Xiaoyan King Muar pun segera berkata bahwa Xiaoyan tiba-tiba pingsan dan Xiaoyan benar-benar membuat semua orang panik Xiaoyan pada saat ini kembali terkejut dan Xiaoyan menggelengkan kelapanya Xiaoyan berpikir mengapa Xiaoyan tiba-tiba pingsan dan Xiaoyan segera memeriksa kondisi tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya setelah menyadari tidak adanya sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan segera berkata kepada semua orang agar semua orang jangan khawatir karena Xiaoyan baik-baik saja Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega sementara Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah Deng Hao Xiaoyan masih tidak menemukan apapun di tubuh Deng Hao tetapi pada saat ini ada bola cahaya di tubuhnya Ini adalah jiwa dari Deng Hao dan sepertinya jiwa ini telah berubah menjadi kosong dan tidak memiliki kecerdasan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menyimpan jiwa tersebut tetapi pada saat yang bersamaan Sosok Deng Yui pada saat ini segera melangkah maju dan segera berkata kepada Xiaoyan Deng Yui menjelaskan mungkin jiwa ini bisa sangat berguna bagi mereka Xiaoyan pun mengeretkan ke Ning dan bertanya kepada Deng Yui apakah gunanya Kekuatan jiwa dari seorang dogat ini benar-benar sangat kuat dan Deng Yui harus lebih berhati-hati Deng Yui pun menganggukkan kelapaannya dan segera menjelaskan bahwa jiwa ini tidak memiliki kesadaran spiritual Sederhananya dapat dikatakan jiwa ini seperti bayi dan tidak memiliki kekuatan serangan Deng Yui sebelumnya telah mempelajari Fallen Angel Deng Yui menemukan metode untuk mengendalikannya di buku-buku kuno Metode ini membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat dan jiwa yang benar-benar suci Oleh karena itu sangat jelas bahwa jiwa di depan mereka ini benar-benar memiliki persyaratan yang sempurna Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa hal itu benar-benar akan berguna Pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan kembali mengingatkan Deng Yui untuk berhati-hati Deng Yui juga mengangguk dan pada saat ini tidak banyak omong kosong dan segera mengambil jiwa dari Dogat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah tubuh dari Deng Hao dan berpikir bahwa tubuh ini akan bisa digunakan untuk Raja Sisik Naga atau Xia Zeng Kui Tetapi pada saat ini juga Deng Yui segera berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukan Meskipun tubuhnya kuat tetapi itu benar-benar tidak berguna Dan Tian dan Meridian dari tubuh ini benar-benar telah hancur Namun tulangnya pada saat ini mungkin masih berguna dan hanya itulah yang bisa bermanfaat Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas Xiaoyan segera mencintikan jarinya dan api surgawi pada saat ini segera membakar tubuh dari Deng Hao Xiaoyan memisahkan kulit dengan daging begitu juga dengan tulangnya Pada akhirnya daging dari mayat ini benar-benar berubah menjadi debu dan menyisakan tulang yang berwarna putih keperakan Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkin kerangka ini akan berguna di masa depan dan Xiaoyan memerintahkan Ding Yui untuk menyimpannya Ding Yui pada saat ini mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini kembali melihat kesekeliling Xiaoyan segera berkata kepada semua orang bahwa mereka pada saat ini harus segera berkeliling dan melihat-lihat Semua orang pun mengangguk pada akhirnya mereka pada saat ini segera memulai perjalanan Di hadapan semua orang pada saat ini ada pavilion dan pepohonan di depan mereka menjadi semakin lebih jelas Semua orang bisa melihat adanya lima buah yang berada di pohon dan semuanya memancarkan cahaya keemasan Semua orang segera menyadari bahwa buah-buah ini terlihat seperti apel Xiaoyan yang memiliki pengetahuan luas mengenai buah-buahan langka dan eksotis pada saat ini benar-benar terkejut Suizu Er segera berkata bukankah ini adalah buah bijin mengkilap Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Suizu Er apakah gunanya Suizu Er pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ia telah mendengar buah tersebut dapat meningkatkan kekuatan fisik Ini adalah buah yang sangat langka dan sulit untuk ditemukan Namun sangat disayangkan jumlah dari mereka pada saat ini hanya ada lima Mendengar apa yang dijelaskan oleh Suizu Er, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Xiaoyan segera menghampiri buah tersebut sementara Suizu Er pada saat ini kembali lanjut mulai menjelaskan Suizu Er berkata hanya saja untuk menelan buah bijin mengkilap atau buah kaca hijau emas ini Seseorang harus mencapai level bintang 5 dosian Jika tidak maka energinya yang kuat benar-benar tidak akan bisa diserap dan akan meledakan orang tersebut hingga mati Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelelapannya Karena tim fearless tidak memiliki dosian bintang 5 selain Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa hanya ada lima buah yang berada di sini Benar-benar agak sulit untuk mendistribusikan buah tersebut di antara mereka Suizu Er pun mengangguk dan perlahan berkata bahwa Suizu Er hanya menginginkan satu buah Suizu Er membutuhkan hal tersebut untuk koleksi Sementara empat sisanya akan diserahkan kepada Xiaoyan untuk dialokasikan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelelapannya Karena empat buah ini sudah cukup banyak bagi Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera meraih semua buah itu dan menyerahkannya satu kepada Suizu Er Selanjutnya Xiaoyan memberikan satu kepada Ranjang Tetapi Ranjang pada saat ini menolak hal tersebut Ranjang mengatakan bahwa kekuatan fisik yang ditingkatkan dengan cara ini tidak cukup kuat Xiaoyan juga menyerahkannya kepada Yufeyu Tetapi Yufeyu juga menolaknya karena Yufeyu menyadari bahwa itu tidak berguna bagi Yufeyu Pada akhirnya buah-buah ini benar-benar diserahkan kepada Tim Fearless Tetapi karena Tim Fearless pada saat ini masih belum memiliki kualifikasi oleh karena itu Xiaoyan hanya menyimpannya Xiaoyan hanya mengambil satu untuknya sendiri dan sisanya akan diberikan kepada Tim Fearless lainnya yang membutuhkan Tepat ketika semua orang pada saat ini berdiskusi di sisi lain Musik samar tiba-tiba terdengar dan semua orang segera menoleh ke arah pavilion Mereka melihat sosok yang pada saat ini sedang duduk di pavilion Sosok tersebut berpakaian hitam dengan rambut yang panjang di belakangnya Kulitnya yang putih dengan pitur wajah yang tampan pada saat ini membuat semua orang menyipitkan mata masing-masing Sementara itu Suizu'er pada saat ini berkaca-kaca menetap ke arah sosok tersebut Dan tanpa sadar segera berteriak memanggil ayah Tubuhnya seketika gemeter dan Suizu'er pada saat ini segera mengampiri sosok tersebut dan memeluknya Semua orang juga pada saat ini menetap dengan terkejut ke arah sosok yang ternyata adalah dewa gunung hitam Sosok pria yang terlihat ramah ini pun pada saat ini segera menggumamkan nama Suizu'er sambil mengelus kelapanya Sementara itu Suizu'er pada saat ini segera berkata kepada ayahnya bahwa ia jangan khawatir Suizu'er pasti akan membalaskan dendam ayahnya dengan cara apapun Mendengar hal tersebut pada saat ini pria tersebut hanya bisa tersenyum lembut Pandangannya pada saat ini segera beralih menetap ke arah Xiao Zhan dan pria tersebut mulai berbicara perlahan Dewa gunung hitam berkata agar pemuda yang telah menerima warisannya untuk segera datang Xiao Zhan pun segera menganggup dan menanggupkan tinjunya dengan hormat kepada pria tersebut Sementara itu pria tersebut pada saat ini tersenyum dan segera bertanya bukankah namanya adalah Xiao Zhan Ia benar-benar menyukai kepribadiannya dan apakah Xiao Zhan pada saat ini memiliki istri dan anak Xiao Zhan pada saat ini berhenti sejenak sebelum akhirnya tersenyum pahit dan segera kembali menanggupkan tinjunya Xiao Zhan segera berkata bahwa ia pada saat ini sudah memiliki seorang istri Mendengar Xiao Zhan yang berkata seperti itu pipi kianing yang berada di belakang Xiao Zhan pada saat ini memerah Meskipun mereka selalu bersama tetapi belum ada pernikahan di antara keduanya Keduanya sama-sama berkomitmen untuk menjalani hubungan ini Sementara itu di sisi lain Dewa gunung hitam pada saat ini menganggupkan kelapanya dan kembali tersenyum rembut Ia lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka ia tidak akan memaksa dirinya kepada Xiao Zhan Namun meskipun begitu pada saat ini ada beban berat yang harus ia percayakan kepada Xiao Zhan Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini akan berusaha sekuat tenaga Dewa gunung hitam menganggup dan tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Zhan Setelah itu ia lanjut berkata kepada Xiao Zhan bahwa Xiao Zhan tentu tahu sebenarnya ia sudah lama meninggal Karena Xiao Zhan telah menerima warisannya oleh karena itu Xiao Zhan dapat dianggap sebagai murid pribadi dari Dewa gunung hitam Dengan begitu maka mulai saat ini Xiao Zhan menjadi penguasa baru dari kota Tianji Xiao Zhan pada saat ini sedikit terkejut ketika Xiao Zhan mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Dewa gunung hitam Xiao Zhan pada akhirnya segera berkata bahwa bukankah kota Tianji sekarang telah terkubur di bawah tanah dan disegel oleh gua es yang sangat tebal Bukankah kota Tianji pada saat ini benar-benar sudah menjadi kota mati Mendengar hal tersebut pada saat ini Dewa gunung hitam segera kembali berkata kepada Xiao Zhan Ia bertanya kepada Xiao Zhan siapakah yang membantai semua orang dan siapakah yang telah menyegel kota Tianji Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini menggelengkan kelapanya karena Xiao Zhan benar-benar tidak tahu Xiao Zhan hanya mengetahui bahwa kekuatan yang sangat kuat yang pada saat ini ada di seluruh alam adalah aliansi Doshan Pada akhirnya Xiao Zhan segera bertanya apakah semuanya pada saat ini dilakukan oleh aliansi Doshan Mendengar hal tersebut Dewa gunung hitam pada saat ini tersenyum lembut dan menggelengkan kelapanya Pada saat yang bersamaan di bintang Hongmeng setelah Dewa gunung hitam muncul Pemandangan yang tertampil di layar pavilion Tianji tiba-tiba berhenti Sepertinya adegan ini benar-benar sengaja tidak ditampilkan dan tidak ingin konten ini disebarluaskan Tentu saja orang yang melakukan hal ini jelas merupakan master dari bintang Hongmeng Yat Nizu Xinliang Sementara itu kembali ke Xiao Zhan yang pada saat ini masih merenung Sementara itu Dewa gunung hitam pada saat ini segera berkata apakah Xiao Zhan berani menerima tanggung jawab yang berat ini Meskipun Xiao Zhan tidak menerima beban tersebut Xiao Zhan masih akan menjadi murid langsung dari Dewa gunung hitam Xiao Zhan pada saat ini benar-benar memiliki hak untuk memilih jalan yang akan ia tempuh sendiri Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa gunung hitam Xiao Zhan pada saat ini tidak langsung menjawab Xiao Zhan pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan Sementara Dewa gunung hitam juga mengikuti tatapan dari Xiao Zhan Dewa gunung hitam pada saat ini segera mengerutkan kening setelah menatap ke arah Xiao Yan Dewa gunung hitam benar-benar membeku sebelum akhirnya dengan ekspresi ketidakpercayaan Sosoknya segera melepaskan Suizu'er di dalam pelukannya dan sosoknya seketika berlutut dengan satu lutut Arah kemana ia berlutut pada saat ini persis di mana Xiao Yan berdiri dan Xiao Yan benar-benar tercengang Dewa gunung hitam pada saat ini berbicara dengan sungguh-sungguh dan sangat hormat ketika menyebut Xiao Yan dengan sebutan yang mulia Xiao Yan benar-benar terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi dan segera berbicara kepada Dewa gunung hitam Xiao Yan bertanya apa yang dimaksud dengan Dewa gunung hitam Sementara itu Dewa gunung hitam pada saat ini berhenti sejenak dan mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiao Yan dalam-dalam Jika Xiao Yan pada saat ini dengan hati-hati melihat di pupil mata dari Dewa gunung hitam Xiao Yan akan bisa melihat bayangan di belakang Xiao Yan dengan mata yang memancarkan warna emas Sementara itu Dewa gunung hitam pada saat ini mengedipkan matanya dan ketika ia kembali menatap ke arah Xiao Yan bayangan tersebut benar-benar menghilang Dewa gunung hitam dengan gemetar segera berdiri dan menatap ke arah Xiao Yan Ia sepertinya memahami sesuatu dan pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bingung dengan apa yang Xiao Yan alami Bersamaan dengan Xiao Yan yang terdiam pada saat ini Dewa gunung hitam dengan penuh hormat segera bertanya apakah ini adalah reinkarnasi dari yang mulia Xiao Yan pada saat ini wajahnya dipenuhi dengan keraguan dan segera bertanya siapakah yang dibicarakan oleh Dewa gunung hitam Siapakah sosok reinkarnasi dari Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mengetahuinya Mendengar hal tersebut pada saat ini Dewa gunung hitam sedikit terkejut Mulutnya menganggak dan pada saat ini ia tampak memiliki beberapa keraguan Pada akhirnya setelah beberapa saat Dewa gunung hitam segera kembali mulai berbicara Ia berkata bahwa dosian bintang dihima dapat memperoleh beberapa kenangan dari kehidupan masa lalu Tuhan di kehidupan sebelumnya sangat kuat Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak perlu cemas Segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri dan bahkan jika ia memberitahu Xiao Yan sekarang Menurut Dewa gunung hitam yang terbaik adalah Xiao Yan mengetahuinya sendiri secara langsung Xiao Yan pada saat ini tidak marah karena Dewa gunung hitam tidak ingin memberitahu Xiao Yan siapakah sosok bayangan hitam ini Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menekan perasaan ini di dalam hatinya Dan menangkupkan tangannya kepada Dewa gunung hitam Sementara itu Dewa gunung hitam pada saat ini juga tersenyum dan kembali mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan Dewa gunung hitam segera berkata kepada Xiao Yan bahwa gunung dewa putih dan gunung dewa hitam pada awalnya adalah sepasang Karena Xiao Yan sudah memiliki istri maka gunung dewa putih ini benar-benar akan diberikan kepada istri Xiao Yan Keduanya harus ada pada saat yang sama dan jika tidak maka mereka akan menjadi bumerang bagi pemiliknya Setelah selesai berbicara Dewa gunung hitam pada saat ini segera bertanya kepada Sui Zu'er dimanakah gunung dewa putih Sui Zu'er pun segera melambaikan tangannya dan gunung dewa putih segera keluar Dewa gunung hitam segera melambaikan tangannya dan pada saat ini gunung dewa putih segera terbang di hadapan Xiao Yan Pada saat ini baik Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa gunung hitam Xiao Yan pada akhirnya segera buru-buru mendekati Xiao Yan dan sedikit menangkupkan tangannya Xiao Yan juga menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Dewa gunung hitam Pada akhirnya Dewa gunung hitam segera menyerahkan gunung dewa putih ini ke tangan Xiao Yan Sui Zu'er juga pada saat ini tersenyum karena ia secara alami memahami niat dari ayahnya Terlebih lagi ketika ia melihat gunung dewa putih yang pada saat ini berada di tangan Xiao Yan Sepertinya gunung dewa putih ini benar-benar jauh lebih cocok di tangan Xiao Yan jika dibandingkan dengan Sui Zu'er Menyadari hal tersebut pada saat ini Dewa gunung hitam juga tertawa dan berkata sepertinya gunung dewa putih lebih menyukai Xiao Yan Sepertinya pada saat ini Sui Zu'er benar-benar harus beristri jahat menggunakan gunung dewa putih Sui Zu'er pada saat ini hanya tersenyum menatap ke arah dewa gunung hitam dengan penuh kasih Setelah beberapa saat Sui Zu'er lanjut berkata bahwa ia harus membalaskan dendam ayah dan ibunya Tidak peduli seberapa kuat lawannya selama Sui Zu'er hidup Sui Zu'er akan melakukannya dengan segala cara Menanggapi hal tersebut Dewa gunung hitam pada saat ini segera berkata bahwa Sui Zu'er tidak bisa melakukan hal tersebut Yang terbaik adalah Sui Zu'er harus hidup dengan baik dan menjalani hidup yang ia inginkan Sedangkan untuk balas dendam serahkan kepada yang mulia ini Dewa gunung hitam menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini terdiam Ia lanjut berkata mungkin hanya yang mulia yang pada saat ini memiliki harapan Mendengar hal tersebut tubuh dari Sui Zu'er pada saat ini sedikit gemetar Sementara itu Dewa gunung hitam kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin dititipkan kepada yang mulia Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menerima Dewa gunung hitam memanggil Xiao Yan dengan sebutan yang mulia Meskipun Xiao Yan tidak tahu sosok seperti apakah Xiao Yan di kehidupan sebelumnya dan apakah lebih tinggi dari Dewa gunung hitam atau tidak Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki gambaran dan hanya bisa manutbae Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Dewa gunung hitam apakah yang diinginkan oleh Tuhan Dewa gunung hitam Dewa gunung hitam pun segera berkata bahwa tidak mudah bagi gadis kecilnya untuk sampai sejauh ini Oleh karena itu ia berharap yang mulia dapat melindungi nyawa gadis kecil yang ia lindungi selama ini Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan tugas tersebut Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan dari Tuhan Dewa gunung hitam Pada akhirnya Dewa gunung hitam pun tersenyum dan mengangguk dengan sangat puas dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Setelah itu Dewa gunung hitam segera berkata kepada Suizuer bahwa Suizuer harus ikut bersama dengan yang mulia ini untuk saat ini Pada saat ini ayah benar-benar tidak memiliki waktu yang banyak dan sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah Mendengar hal tersebut Suizuer pada akhirnya kembali memeluk sosok ayah yang berada di hadapannya Pada akhirnya Dewa gunung hitam segera berpamitan kepada semua orang dan sosoknya pada saat ini segera menghilang Melihat pemandangan ini semua orang pada saat ini benar-benar merasakan simpati kepada Suizuer Semua orang hanya bisa terdiam dengan pemandangan melankolis yang pada saat ini berada di hadapan mereka Semua orang pada saat ini benar-benar merasakan simpati kepada Suizuer